Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukur lillahi wabarakatuh Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan Ketua Api Jawa Barat Aliansi Pergerakan Islam Di bahayanya ketika pemerintah membubarkan HTI Dia bisa bermetamorposis Menjadi gerakan-gerakan yang lain Tetapi orang-orangnya sama Termasuk ini Ketua Api Kalau kita lihat rekam jejaknya Sama kok Berbicara tentang khilafah Berdirinya sistem khilafah Bahkan kemudian khilafah menjadi solusi dunia Dan sekarang Dia yang memimpin pergerakan Untuk membatalkan Rencana pembangunan patung Bung Karno Di Bandung, Jawa Barat Yang kabarnya patung tertinggi Monumen di Indonesia Mau bagaimanapun Mereka tetap akan seperti itu Akan terus menggugat apapun Yang dilakukan oleh pemerintah Yang dilakukan oleh negara Yang dibuat Apalagi ini berkenaan dengan Soekarno Dia sambungkan dengan bahwa Bung Karno Yang membuat Masakom Dan Jawa Barat tidak menerima itu Dan segala macam Padahal Situasi dan kondisinya Jangan disamakan dengan sekarang Dulu itu Komunis itu partai yang besar Dan kemudian pemerintah Punya cara tersendiri Untuk menangani ini Kalau dilarang secara pulgar Maka akan terjadi pemberontakan Begitu loh Jadi Oke lah Kita dengarkan dulu nih Ketua API K.I.H.A.S.Y.P. Syaripuddin Dia ngomong Menolak Habis-habisan Dan telah melayangkan Ujung-ujungnya apa? Aksi, Sudara Aksi loh Coba kita dengarkan nih Sama-sama ya Kami heran Kenapa Urgensinya apa Ada patung Apalagi patung itu Begitu tinggi Dan ponon katanya Ini merupakan patung Tertinggi di Indonesia Atau mungkin barangkali Di dunia ya Nah ini kita heran Kenapa Bisa sampai Ada rencana Penempatan patung Begitu tinggi Di area Kawasan Gua Saparwa Yang nonton Di daerah kota Bandung Yang kita dengarkan Bahwa Bandung khususnya Dan Jawa Barat Pada umumnya adalah Daerah yang religius Dan daerah Yang hijau Serta tidak pernah Kompromi dengan Yang namanya Komunis Maupun Nasakom Jadi Nasakom itu Suatu ajaran Suatu gagasan Yang dulu Digagas oleh Soekarno Nasakom itu Nasional agama Komunis Jawa Barat tidak pernah Berkompromi dengan itu Singkat cerita Pada hari Jumat Nah kita Diterima Diterima oleh Pemprov Jabat Tapi Katanya gubernurnya Tidak ada Diterima oleh Asda 1 Asisten daerah Bidang pemerintahan Dan kesejahteraan Didampingi oleh S.Bampol Dan Dinas Informasi Dan Komunikasi Pemprov Jabat Di forum itu Kami sampaikan Kami menolak Patung Soekarno Ada di Jawa Barat Nah bahkan disitu Kami menyampaikan Surat Yang kita bacakan Untuk gubernur Jadi surat pribadi Tapi dibacakan Nah kemudian Surat itu disampaikan Kepada Asda Untuk disampaikan Kepada gubernur Jawa Barat Disitu Kita sampaikan Kepada Asda Jika dalam Beberapa hari Tidak ada juga Tanggapan dari gubernur Jawa Barat Untuk melakukan Pembatalan Maka kami Akan melakukan Aksi masa Jadi kan dalam Pemahaman kami Kan terkait Dengan hadis Rasul Abdudul Jihad Di kalimat Tuhak In indah Sultanin Jairin Nah ada Sebagian ulama Yang berpendapat Indah Disisi itu Harus Pistupis Wajkun Piwajihin Pertemu dengan Orang yang kita dawah Kita ikuti itu Kita sampaikan nih Langsung mau Pertemu dengan gubernur Dan ternyata gubernurnya Yang tidak Mau menerima kita Nah Singkat cerita Kita tunggu Ternyata Gubernur tidak juga Melakukan pembatan Ketika kita aksi Kita berkirim surat lagi Kepada gubernur Disitu Pemberitahuan Audensi dan aksi Kita sampaikan kepada gubernur Pak gubernur Kita bisa ketemu Hari Jumat Tanggal 4 Agustus Supaya Bapak bisa Mendengar langsung Bagaimana pendapat Para ulama Para tokoh Terkait dengan penolakan Pembangunan patung Separno Kita kasih surat resmi Dikirim lagi Surat itu kita kirim Ke PU Provinsi Jawa Barat Ke gedung sate Fisiknya kita kirim Surat itu pun kita foto Fotonya kita kirim Ke sekpri gubernur Sekretaris pribadi gubernur Jadi gubernur itu tahu Semua surat yang kita kirim Karena setiap surat itu Fisiknya kita kirim Ke gedung sate Kemudian Di foto kita kirim Ke sekrinya Jadi tidak ada alasan Tidak tahu Kita aksi lagi Nah ini Jadi kita aksi Itu sampai berkirim surat Sampai berkirim surat Empat kali gubernur Jadi kita ini berkirim surat Sampai empat kali Ke gubernur Ada semua arsipnya Dan kita Setiap surat yang kita kirimkan Ada tanda terimanya Dan ada foto yang kita kirimkan Kepada sekpri gubernur Kemudian kita aksi lagi Kemarin aksi Tanggal 18 Agustus Nah Kita kemarin aksi Ada Kultimatum dari kami Jika satu pekan Sampai 25 Agustus Gubernur juga tidak Membatalkan kebangunan patung Soekarno Maka Di akhir Masa jabatan gubernur Yang akan berakhir 5 September 2023 Kita akan memberikan Rapot merah Kepada gubernur Ini tergantung gubernur Mau Husnul Khotimah Musuhul Khotimah Seperti Soekarno Yang dia proklamator Tapi Tahun 6566 Kan diturunkan rakyat Nah ini apakah Gubernur Jawa Barat itu Mau baik-baik Atau mau Tidak baik-baik Menjadi gubernur Oke Jadi gini Yang jelas Dia punya Cara pandang Ideologi yang keliru Dia punya Cara pandang Ideologi yang salah Poinnya itu Mau bagaimanapun Alasannya Poinnya itu Kok merekam jejaknya Jelas kok Coba lihat nih Di berbagai Kemudian aksi Yang mereka lakukan Ya Api itu Dan kita Tahu orang-orangnya Orang-orangnya HTI Orang-orangnya FI Semuanya disana Yang mengklaim ada 30 sekian Organisasi keislaman Yang masuk Di dalam AFI Iya itu adalah Kemudian Kalau bahasa Mahasiswanya Organisasi apa Mun PMII Membuat aksi Kemudian Membuat kumpulan Kenapa namanya Enggak Selain itu Bahasanya Selain aliansi Tapi Organisasi Taktis Organ taktis Padahal orang-orangnya Sama Itu gitu loh Dan organ taktis Bisa dibuat Meskipun Seratus Organ taktis Bisa Karena bahkan Gak perlu ada ART Itu organ taktis Padahal Muaranya di HTI Muaranya di FVI Poinnya itu Dan mereka akan Menolak Apalagi Bung Karno Jadi Saya tadi Udah terangka Jadikanlah itu Sebagai monumen Supaya kemudian Bangsa ini Mengingat sejarah Jangan terus Berpikiran Negatif Siapa yang Tidak mengakui Bahwa Bung Karno Hebat Bahwa Bung Karno Adalah Bapak Proklamator Indonesia Yang jasanya Perlu dikenang Dan diabadikan Jangan berpikiran Sempit Kasianlah Dengan dalil-dalil Kayak gitu tuh Anda sampaikan Bahwa patung ini Bahwa Gambar Tiga dimensi Ini Secara hukum Pikih Oke Hukum pikih itu Bukan tafsir Tunggal Dan bukan Kebenaran Tunggal Satu-satunya Ada tafsir Juga yang lain Yang bahkan Membolehkan Dan kita harus Paham Bahwa Indonesia ini Bukan hanya Satu agama Catat itu Jangan juga Kemudian kita Punya pemikiran Yang kerdil Di dalam memahami Pakta keragaman Indonesia Saya kebetulan Lagi berada di Citumang Citumang Pangandaran Habis Terjun-terjunan air Pokoknya enak Kalau main ke Jawa Barat Ke Pangandaran Rasakan Sensasinya Edan Pokoknya Terletak dimana Bang Ini terletak dimana Desa Bojong Kecamatan Parigi Ada Grand Canyon Ada Citumang Grand Canyon Mahal Nah disini Yang agak murah Tapi sensasinya Sama Cobalah bijak Apalagi sebagai Seorang ulama Satu kali lagi Cobalah bijak Kasian Umat terus Dibentur-benturkan Dengan narasi-narasi Provokasi Kayak gitu Ya Kebongkar kan Identitasnya Profilnya kan Kebongkar Kalau profilnya Udah kebongkar Udah Jangan Dendengarkan Ucapannya Karena ujung-ujungnya Pasti itu Tau kan ujung-ujungnya Ujung-ujungnya Aksi Udah gak relevan Anda punya ide Punya gagasan Sampaikan dengan baik Apalagi kemudian Backgroundnya Sebagai seorang ulama Biarkan ranah aksi Itu ranah-ranah Mahasiswa Menurut saya Enggak elok Melihatnya Ulama yang biasanya Ngaji Sandri yang biasanya Ngaji Tiba-tiba kemudian Turun ke jalan Padahal kepentingannya Politik lagi sama Kan sampah Nah udah Kita tahu sama-sama Mereka seperti apa Bagaimana Keuangannya Dari mana Kita tahu Ya Mudah-mudahan Dan manfaatnya Masyarakat Jawa Barat Jangan terprovokasi Lanjutkan Kang Emilah Lanjutkan aja Tidak akan disembah Kalaupun kemudian Patung Bungkarno Didirikan Bahkan Tertinggi di Indonesia Lanjutkan Tidak akan Masyarakat Indonesia Menyembah Masyarakat Jawa Barat Menyembah Yang muslim Tidak akan Yakin saya 100% Masyarakat muslim Jawa Barat Itu bukan Orang-orang Tolol Yang ketika Melihat patung Itu akan disembah Mudah-mudahan Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi